Intro Beberapa minit selepas Daim Zainuddin didakwa di mahkamah Ini pengakuan beliau yang paling kontroversi sekali Ini adalah seruan Daim Zainuddin yang paling panas sekali Yang mana mengikut penelitian, menganalisis politik dan pemerhati bebas Tidak mendapat sambutan daripada rakyat Malaysia Daim kata dia akan bangkit melawan musang berbulu ayam Itu selepas beliau didakwa di mahkamah Hartawan Daim Zainuddin menyeru orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Seruan daripada Daim Zainuddin ini tidak disambut oleh rakyat Malaysia Bahkan rakyat Malaysia bertanya kepada Daim Kata mereka siapa yang mau diselamatkan sebenarnya Negara inikah atau Daim Zainuddin Dan ada juga yang mengatakan bahwa Kalau benar kenapa takut Kalau salah barulah takut Lalui semua prosesnya seperti mana yang pernah dilalui oleh Anwar Ibrahim Kejam atau tidak Itu terpulang pada sudut pandang masing-masing kata netizen Gesaan Daim Zainuddin Supaya orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu dibuat Selepas Daim Zainuddin diheret ke mahkamah Atas pertuduhan gagal mengistiharkan harta Merangkumi 38 syarikat 25 unit hartanah 7 kenderaan mewah Serta 2 akaun dana pelaburan Kata Daim Zainuddin Saya gesa kamu rakyat Malaysia Buatlah apa yang kamu mampu untuk melindungi dan menyelamatkan negara ini Yang sebenarnya kata netizen Negara ini sedang diselamatkan oleh Anwar Ibrahim Dengan jumlah hutang yang amat luar biasa banyaknya itu lebih Atau hampir 1.5 triliun Katanya mereka Anwar Ibrahim lah yang sedang menyelamatkan Malaysia Daripada mana? Daripada tindakan kepimpinan-kepimpinan terdahulu Yang mengumpul terlalu banyak hutang sehingga 1 triliun Jadi sekarang ini siapa yang menyelamatkan Malaysia katanya Kata netizen Adakah apa yang Daim Zainuddin kata Ataupun Anwar Ibrahim sendiri Yang sebenarnya bertindak mau menyelamatkan Malaysia Nah jadi nak fikir mana satu Andalah yang menentukannya Daim Zainuddin walaupun dia menggesa rakyat Malaysia Membuat sesuatu untuk melindungi dan menyelamatkan negara ini Netizen tidak setuju Tambahan Daim Zainuddin lagi Jangan teragak-agak dan jangan takut untuk berdepan Anwar dan rejimnya Biarlah Daim Zainuddin saja yang melakukan itu kata netizen Tentang takut atau tidak berdepan Anwar Ibrahim dan rejimnya Biar Biar kelompok Daim dan Tun Mahathir saja yang hadapi Anwar Kata netizen lain Daim yang merupakan orang kepercayaan Perdana Menteri sebelum ini Yaitu Tun Mahathir juga mendakwa Pentabiran ini menyalahgunakan kuasa serta mengkhianati janji reformasi Kata Daim Musang berbulu ayam teriak reformasi Tapi apa yang berlaku sebaliknya kata beliau lagi Netizen membelas apa yang dikatakan oleh Daim Zainuddin ini tentang reformasi Kata mereka apa sebenarnya definisi reformasi menurut sudut pandang Tun Daim Zainuddin Karena para penyokong reformasi sebenar daripada tahun 1998 Yang bersama dengan Anwar Ibrahim sepanjang perjuangannya Mereka kata apa yang sedang dilakukan oleh Anwar Ibrahim itulah reformasi yang dimaksudkan Bukan mengikut sudut pandang ataupun acuan Tun Daim dan Tun Mahathir kata mereka lagi Dia membangkitkan bagaimana Presiden UMNO Ahmad Zainuddin juga Yang mempunyai kes 47 pertuduhan rasuah boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Dan seperti silap mata kata Daim Zainuddin diberikan pembebasan tanpa pelepasan di NEE Sebenarnya kalau nak ikut sebenar Perbicaraan Zainuddin itu telah dilakukan sepenuhnya di mahkamah Telah melalui proses dari awal sampai akhir Dan sudah berlaku adil kerana sudah dibicarakan Jadi Tun Daim Zainuddin tunggulah Kalau betul tidak salah Kenapa takut Tun Daim pun pasti akan dapat DNA Kalau sudah dibicarakan Kalau terbukti tidak bersalah Kata Tun Daim Kejujuran dan integriti serta tata kelola yang baik telah dilupakan Dan SPRM, Jabatan Peguam Negara serta LHDN Dijadikan alat untuk mengejar musuh politik Saya tidak setuju dengan kenyataan Tun Daim ini Sebenarnya sekarang inilah waktunya kita dapat melihat Bahwa tata kelola yang baik sedang dibuat Dan SPRM bergerak bebas tanpa Apa-apa sekatan daripada orang-orang besar maupun politik Itu sebabnya sekarang ini SPRM kelihatan pelik Dia boleh buat apa saja Karena tidak ada lagi sekatan Jadi kita memuji SPRM Beginilah SPRM yang kita mahu Begitu juga LHDN Tidak ada lagi yang tersebunyi Tidak ada lagi yang tidak didakwa Semuanya didakwa Kalau ada kes Tun Daim kata Adakah ini Malaysia yang baru Yang dijanjikan Ya inilah Malaysia yang dijanjikan Daim menyatakan ketika negara dibayangin Yang skandal penipuan 1MDB pada 2018 Dia turut tampil memberi sukungan pada Anwar dan Pakatan Harapan Nah ini mengungkitlah nih kan Macam yang Mahadir baru-baru kata Begini kacara Anwar Ibrahim membalas budi baik mereka Tapi setiap usaha politik Anwar Ibrahim kata Tun Daim dan Tun Mahadir Tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi Katanya lagi Karena terbukti Tun Mahadir katanya Mempunyai Kelicikannya yang tersendiri Tun Daim juga kata Saya tidak mahu bercakap banyak Mengenai tuduhan politik terhadap saya Saya tidak bersalah Dan berharap akan mendapat keadilan di mahkamah Ya teruskanlah Disinilah netizen kata Teruskan Jangan risau Teruskan berjuang Semoga dipermudahkan keadilannya Kata mereka Tapi kini Kata Daim Kita berada dalam bayangan Bayang pertabiran Yang mana Menyalah guna kuasa Kata Daim Sambil mengkhianati segala janji reformasi Tambahnya lagi Akta seperti Akta hasutan Akta komunikasi Dan akta perimpunan awam Digunasi Terhadap pihak yang bersuara Dan mengkritik kerajaan Atau Anwar Apabila Tun Daim Zainuddin Bercakap tentang ini Beramai netizen Mengaitkan Tentang akta ISA Yang pernah digunapakai Sewaktu rejim Sewaktu Pemerintahan Tun Mahathir Muhammad Mereka kata Jangan nak cakap tentang Perkara itu Nanti kena muka sendiri Kata mereka Apabila mereka mengingat Tentang akta ISA Yang pernah digunapakai Termasuklah Terhadap Anwar Ibrahim Dan berpuluh-puluh Pemimpin yang lain Aktivis yang lain Yang telahpun Ditahan Tanpa bicara Jadi kata mereka Siapa sebenarnya Yang lebih kejam Daim juga mendakwa Anwar perlu sedar Berkaitan nilai ringgit Yang terus merudum Ekonomi yang stagnan Serta pengabayan nasib Katanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax